Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Bimo Corner. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang gegar otak yang dialami oleh Mark Marquez yang ternyata memiliki historis yang sangat mengerikan. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja menuju ke informasinya. Mark Marquez menjadi salah satu pembalap yang paling sering mengalami crash. Bahkan pada musim ini, Marquez tercatat sudah crash sebanyak 22 kali. Catatan itu membuat Marquez menjadi pembalap kedua terbanyak yang mengalami crash di musim 2021. Namun meskipun sebanyak 22 kali dia jatuh, Marquez tidak merasakan cedera yang benar-benar serius. Mungkin dampak dari crash yang dialami Marquez selama musim 2021 hanya menyebabkan keluhan nyeri di bahu dan lengan kanan tempat cedera musim lalu. Tapi, Mark Marquez malah mengalami crash yang lumayan parah di latihan motorkross beberapa hari lalu. Dampaknya adalah Mark Marquez harus mengalami gegar otak yang membuatnya harus absen di GP Portugal besok. Menurut diagnosa dokter, Marquez menderita gegar otak ringan. Setelah istirahat beberapa hari atau beberapa hari, ia menjalani evaluasi medis. Ternyata, pembalap 28 tahun itu dinyatakan tidak lolos dan sebagai langkah pencegahan, ia dilarang turun di Portimao. Tentu saja, keputusan tersebut mengecewakannya karena sedang mengupayakan lima besar di akhir musim ini, mas bro. Celakanya adalah, gegar otak ini membuat Mark Marquez mengalami flashback pada kejadian 2011 lalu. Pembalap katalan itu jatuh dua kali dalam waktu singkat dan selalu berakhir dengan gegar otak. Namun, kecelakaan kedua yang terjadi di Sepang pada Oktober 2011 membawa dampak yang lebih parah. Visi dari mata kanan Mark Marquez kabur, kadang pandangannya berbayang-bayang. Butuh waktu beberapa pekan untuk memulihkan kondisi tersebut. Hal ini seperti disampaikan Mark Marquez. Setiap pagi ketika saya bangun, saya melakukannya dengan mata tertutup. Saya menarik nafas dalam dan membuka mata untuk melihat apakah pandangan saya sudah normal. Tapi, tetap saja hasilnya sama pandangan saya berbayang-bayang. Ujarnya, Mark Marquez sendiri mengakui bahwa crash terbesar baginya adalah di Jerez. Namun, untuk momen terburuk di dalam karirnya adalah crash yang dia alami di tahun 2012 yang membuat mata Mark Marquez berkabut. Kecelakaan itu tidak bisa ia lupakan. Lalu, pertanyaannya sekarang adalah apakah Mark Marquez bakal kembali lagi ke MotoGP pada musim 2021 ini? Jawabannya tentu tergantung dari bagaimana Mark Marquez bisa menyikapi cedera yang ia alami hingga dia bisa bangkit atau tidak di musim 2021 ini yang menyisahkan dua seri lagi. Nah, ternyata tidak hanya jatuh yang bisa membuat dia merasa luka, tapi flashback atau historis yang dialaminya selama tahun 2011 ternyata kembali terulang di tahun 2021 ini. Dan itu menurut Mark Marquez lebih mengerikan ketimbang cedera yang ia alami di lengan bahunya. So, mas bro, kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Mark Marquez ke depannya setelah mengalami gegar otak yang kembali lagi terjadi pada dirinya. Apa opini panjeningan tentang berita kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada episode-episode berikutnya. Terima kasih telah menonton.